Intro Sobatliputanem.com, Metro Mini ugal-ugalan, ibu dan anak menjadi korban. Informasi tadi akan mengawali jumpa kita pada News Flash kali ini. Dan selain itu kami juga akan memberikan informasi lainnya untuk Anda dalam News Flash. Dan berikut adalah News Flash selengkapnya. Bus Metro Mini kembali menelan korban jiwa. Setelah melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Raya Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Angkutan umum itu ugal-ugalan hingga menabrak dua pejalan kaki, ibu dan juga anak. Satu korban tewas dan satu lainnya luka-luka. Sang ibu kemudian dibawa ke rumah sakit Permata Hijau, Jakarta Barat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara jenazah anaknya diotopsi di rumah sakit yang sama. Selain itu pengemudi Metro Mini B92 jurusan Ciledug Grogol bernama Deni Irawan. Juga mengalami luka berat akibat dikeroyok masa. Mantan Kapolres Metro Jakarta Utara itu menuturkan kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Saat itu Metro Mini tersebut tengah melaju kencang dari Jalan Kembang Kerap menuju Persimpangan Srengsen. Kasus kecelakaan maut itu kini ditangani tim Polres Metro Jakarta Barat. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan terjadi diduga akibat remblong. Itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan dalam News Flash kali ini. Namun kami akan kembali hadir untuk memberikan informasi terkini khusus untuk Anda. Jadi tetap kunjungi situs kami di www.liputan6.com Atau silahkan follow Twitter kami di atliputan6.com Facebook di Liputan6 Online Dan selain itu Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di atliputan6. RKT SEMU Klikruin bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.